Sada acana urang raskan kana tausiyah anu dipaksat walaupun saayat dua ayat tipayun urang munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala dimana rehna wasilah urang memperingati isra mehrajiya mudah-mudahan urang sadayana dipastihan panjang umur adu barokah amin salam mudah-mudahan urang sadayana diraksa dijauhkan tina pancabahya dunia akhirat amin ya robbal sehingga urang sadayana dina semenjak ayana hirup di buka bumi dijauhkan disalametkan tina pancabahya anu satu musibah ke urang kira-kira mualtiasa ditampi na mualtiasa dipikul mualtiasa ditanggung jeng ditahana mudah-mudahan dijauhkan ke Allah turut raksa amin ya robbal alamin terutama negara urang ayana khususna umumna jena di setiap negara pelosok dunia nuju dilanda wabah korona wabah ekta panyakit memang wabah itu bahasa Arab dan bahasa urangna wabah panyakit anu birat robbal jeng melanda na umum lainkan perorangan baik nah sepertos ayina korona dan mudah-mudahan urang wasilahna memperingati isro me'rat nyuhunkengka rasulullah wasilahna syafaat rasul manusia makhluk anu paling utama urang di raksa tina panyakit korona amin para dulu urang anu kena tos kena musibah panyakit korona mudah-mudahan ku Allah disalametkan enggal dijagir gendai amin ya robbal alamin hadirin wala hadirat rahimakumullah urang dina menghadapi musibahir kudu sabar turtawakalka Allah subhanahu wa ta'ala disampin nyareat anu zahir itu penting oke syareat anu batin dimana nyaita urang munajat ka Allah ngadua rumah sak urang lomba dosa jeng ngadoa ka Allah supaya kena Allah anu mampuh ngalengitkan kena etapa nyakit nges anu pentingna urang kudu disertai jeng ngadoa ima ngadoa perorangan wa ima ngadoa berjamaah baik itu di musyola maupun di masjid di majis taklim di tempat-tempat lainnya forum perkumpulan ulah ditinggal ulah kakantun ngadoa ka Allah urang hayang dijaga tina panyakit korona khususna ya gitu karena lamun tu dibarengan ku tawakal dipasrahkan ka Allah tu dibarenganku ngadoa ya mun urangatol ken syareat dohir wungkul itu rada jam jauhkun karena diijabah na'udhu na'udhu billah jadi ulah dilawan ku angku urah ya itu lamun dilawan ku angku urah teripasrahkan ka Allah cik Allah ngke jawabana cik Allah sabar wa aisyah mampu ya gitu dengan segala hal anu kira-kira berat ka urang itu kudah pokok utama dipasrahkan ka Allah ya sanggih pasrahkan ka Allah urang mentah hayang di lewit ke mentah hayang dijaga turbi raksa insya Allah saja di ti urang ayana berusaha dohir ikhtiar nyareat dohir insya Allah lamun dipadanganku tawakal ka Allah pasrahkan ka Allah itu cepatkan hati hijabah hadirin walhadirat rahimahkumullah hari itu urang instruksi saran tip para aparat pemerintahan itu syariat dohir kuduh urang di tak hati diturun seperti tidak pakai masker jenisnya jarak jauh turut urang yang kita sami karena itu demi menjaga keselamatan urang anu tajan kena corona nah gitu hadirin walhadirat rahimahkumullah karena karena etak corona etak satu panyakit anuganas bahasa etanawah ya itu etak sana dan panyakit atau virus naganas itu tetap gaduh Allah urang gaduh Allah panyakit virus corona itu gaduh Allah ya itu hari dipasrahkan ke Allah itu insya Allah cepat karena diidabah ya itu namun istilah diurang tema ayah anjing kakak anjing bangun itu gunang ayah ayah kalembur maki ayah budak itu digolong itu maki kalau golong maki terus sehingga manusia ngelawan etak anjing lamun kurang dilawan etak anjing waduh lamun istilah kakak ayah anjing herder ya gitu etak anjing herder lamun dilepas kentalina pasti bangor lalak kudang-kudang lamun kurang dilawan mau lawan kurang baik kumacarana itu tanya ken baik sampai kudang-kudang anjing nah oh jenasi anu itu eh cik etak cipurang kudang-kudang anjing itu anjing mamang bangor itu wajah kurungan itu tak mbak-bbak kajal lemah terus nah oke kudang-kudang nama babari ditambai eh kubuk-kubuk kubuk gitu itu lamun tidak ingin baik diberet kubul sangutnya ya waktu lagi pengudang wah nah beres sangut cewak dirante cerem atau cang-cang aman nama kubuk-kubuk nama nah virus korona lagi lamun dikerem kubuk-kubuk anak atau mau nyalihara ke orang itu malah nempel lain nanti seseorang ditarik kubuk-kubuk anak insyaallah makanya orang itu ulah dilawanku angkuh ulah kusare adohir wungkul tapi kudu disertai pokok utama pasrah kubuk-kubuk tururang madoa hayang diraksa tur dijaga turgera dilebitkan anu toskernak korona mudah-mudahan wasilah na orang islam e'ta panyakit korona segala ko Allah dilebitkan di negara orang amin ya robbal alamin orang anu te anu tacan anu sugan mual mudah-mudahan ulah sampai kemengkak orang sadayana anu teternak panyakit korona amin ya robbal alamin hadirin walhadirat rahimahkumullah isra me'raj itu suatu kejadian anu luar biasa sehingga mualkaharti kotak manusia lamun dipikiran sahajan sampai kotak ini intinya malah sehingga timbulna kurang-kurang keimanan mualkah percaya pan disebut isra me'raj khorikun lil adat anu beda jengkak biasaan ku maha beda jengkak biasaan pan tadi jadi cerita kan ku membalik anu pertama isra itu adalah perjalanan di muka bumi antara mekah palestina itu mekah palestina lagu ditempuh kukendaraan kaki opat bahulah kaki opat lain roda opat lain ya kuali memban roda dua roda empat roda tiga ayah benar nah roda tiga beca benar ayah ini motor motor di berinah baktia nah roda tiga nah gitu panjang bahulah kendara anak lain roda tapi kaki kaki opat dengan kaki tiga mata ayah kaki dua ayah berkotok orang dari kaki opat seperti sapi kebuk kuda ontah bahulah orang mekah lamun lelumpangan jarak jauh itu pakai kendaraan kaki opat gitu ontah atau kuda orang mekah lamun di mekah ke palestina itu opat puluh boi opat puluh peti tuh ya gitu ontah memang mawa mawa muatan jelemak barang-barang pantekesit lembang biasa si ontah etang lain cara kuda balap kuda nah air balap kuda kandung patah kenceng nah gitunya itulah lakon patpuluh boi patpuluh peti is mi'raj mi'raj itu naik naik itu perjalanan rasulullah di angkasa luar cek bahasa kalau balap di awam awam eh di pelamit bumi kalangi kabulan kabatahari dugi gen kasi dratil muntaha sidratil muntaha itu penuntungan tempat planet ngen dina falah yamah deaya planet sidratil muntaha dekat 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 otak profesor nah hari bulan matahari banjung saja bina bintang bumi itu keteropo planet dunia itu nah rasulullah mah sampai sidratil muntaha awan nyahun kotak manusia kari-kari mun ngadenge ayak planet sidratil muntaha lamun manehna iman percaya sebab ayana hanya dina al-qur'an karim planet sidratil muntaha itu ayana dina al-qur'an karim ku penelitian otak manusia mah wal panggih air bumi mah kurang ya kanya hoan itu bulan kanya hoan matahari kanya hoan itu planet bintang dengan kubatur ku ahli seorang enam tukang kepala itu lamun cek bahasa sekolah mana hari astronomi itu itu mungkin bulan bahas itu diartikan manun poe terus atmosfer atmosfer segalakan itu nah hadirin walhadirat rahim akum Allah etak timuka bumi perjalanan angkasa luar lamu ditempuh ke urang manusia biasa itu lalakon tilu 1500 tahun ya ayku Rasulullah isra berikut me'lat hanya setengah peting yang sampai di jam delapan berangkat peting tos isa men terus berangkat ke palestina berangkat ke angkasa ke langit ke tujuh ke sidratil muntaha balik dia memek subuh kesaya di imak dia berangkat kesak peting peting aja lamun di pikiran ku otak manusia ayo tunggal piwa ku nyampe tuh kere kere baik di masjid haram ke masjid akso makkah palestina atau di mualun cikura lalakon biasanya 40 peting ilmah setengah peting peting aja di perjalanan muka buni itu makanan luar biasa isro mekrat hadirin walhadirat rahimakumullah menlamunku orang di pikiran secara logika anu menetil insyaallah kaharti dicontohan kusim kuri bahwa kerjaman karuhun karuhun orang etak lelumpangan kamana baik tebel makan waktu naksanadan bari jeng deket ya seperti kia tidil ke mekah bahulah ya bahulah mungka haji tujuh bulan ini itu namah tujuh bulan di perjalanan tilu bulan kaditukun itu balik ke tilu bulan ini itu namah ngensah bulan bahulah kusaking jauh na etak indonesia saudi arabia ditempuh ku kapal laut bahulah tilu bulan sajalan mungka menang ditus sabulan mungka haji balik di setilu bulan di perjalanan itu bahulah sehingga etak keluarga oh kusak doi kainum bapak anu berangkat haji kunang karak ngongol datang dismenang tujuh bulan itu bahulah zaman can zaman canggih tapi ayuna canggih ayap pesawat boy doh ya kuarema etanu jarak tilu bulan lila natea antara indonesia saudi arabia hanya ditempuh sembilan jam tuh ku canggih canggih pesawat bisa ngaring ke setinat tilu bulan jadi seapan bulan terus hebat itu mengenangin manusia ya gitu boy zaman canggih hebat tuh ta isro oge rasulullah bahula ku manusia biasama 44 40 40 kanjeng rasul diberangkat ku Allah iya itu naik kendaraan roda empat luar biasa kendaraan kaki opat tapi di surga jaitan buruk itu luar biasa canggih cepat lumpah nak atau berjalanan sehingga antara Mekah Palestina tenyampe sajongjongan puting acan tenyampe kurang sekedung komo timu kabumi di Palestina kalangit ke awal kedua ketilu ketujuh itu disingkat waktunya tekebel kebel hadirin walhadirin walhadirat rahimahkumullah eka Palestina orang lain namanya ho itu cerah berita tv itu kecanggihan zaman lain luar biasa jauh jauh bahulah bahulah mah orang yang berita negara orang baik keayaan situasi kaya gitu kaya hanya bisa alat radio benar benar itu malah kalau bahulah radio itu ngomongkan tumurun kerjaman penjajah mati acan ya kemana orang hayang nyauh situasi di negara orang lewat radio ayah disetel ke orang gireng 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 ya itu itu jelas kalau mau cekat cekat tapi kuari canggih alhamdulillah hayang nyauh kayaan di luar negeri dimanapun babari kari kisi di kamar lewat elektronik alatnya media HP ARK TV jenis saya itu itu canggih rasulullah mabahullah pikir rasulullah itu canggih berarti pikir umat nama harita masih kena kuno masih kena manual tapi khusus isra me raj kanggo rasul itu canggih seperti ayo nak kanggo orang umum nak canggih ayo nama hadirin wal hadirat rahimah 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 canggih seperti tipi di jaman rasul terus digambarkan itu nanti jaman rasul sampai terjadi bukti bukti ayat tipi itu jauh masa waktu nah rasulullah bahulah ayat tipi ayat khusus bikin rasul gitu dimana kejadian saat rasulullah isra me'rat tuh dong kapka isu kanjeng rasul itu ditaruh sku abu jahal muhammad karena jahal ya itu karena lain jahal jahal jika nah iya kok susah jika bingung nah jahal jahal nabi susah susah bingung bingung dengan rada mikiran baik jahal nah jahal gitu siah buku goreng gerbeti terus diberangkat ke Allah isra di masjid haram ke masjid takso terus kuring naik kalangit kalangit anu pertama k2 k3 k4 k5 k6 k7 o jahal benar jahal atau benar jahal eh cik abu jahal nansia stres jahal bahasa orang nama atau benar kuring dah abu jahal jahal nanya kakang jeng rasul muhammad nah mana siap lamun dihadirkan kura para jemaah masyarakat mekah siap siap laku isra muhammad kumpul 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 nah ditan coba ceritakan muhammad ceritakan ke rasul barang barang rasul ngabejah kentas isra mekrat itu ayah diantarana orang mekah anu pengalamana luas sering kak masjid akso kak palestina mencet pernah ayah kalah ngema nah cik etad lamun muhammad bener kak palestina pasti muhammad nyahun kak masjid akso akhirna ditanya kuk etad muhammad coba lamun nyamane kak palestina kak masjid akso sabalah lawang masjid akso sabalah jandela masjid akso nah hatinya cik nanya maksud diakur ke jeng panganyawai miski poho kang jeng rasul muncet kurang kemah sementara rada bingung tapi langsung itu break tipi tayanan tipi gambar dampa lengan malaikat jipil alaih isya ku jipil dia dia dikeberkan lengan jipil laju ayah gambar masjid akso kacampu kurasul muriling lawang iya bilang terus jik rasul sabalah lawang bilang iya kacampu gambar cara tayanan jipiti akan muter gambarnya itu terus jawab kurasul muntiak lawang 10 jandela 20 cik etan jalma anu tadinar pernah sering kak masjid akso bener muhammad hitung lawang nama berarti bener muhammad kak masjid akso itu itu berarti bikin rasul wah bah kita canggih itu khusus bikin kangyu rasul harita os canggih malah kecanggihan bikin rasulullah melebihi canggih orang ayana mana kecanggihan orang ayana memang bu ayah ap tipik masih kurang canggih karena aku pakai parabola aku pakai mesin mesin itu tipik minah lanjut minah peranti minah minah pakai remote pakai parabola pakai antinom bisa jadi hp canggih tapi bisa canggih dampal jibril dampal jibril mesin tapi gunan bisa menemukan gambar nah yang gambar masjid masjid akso nah itu rasul lomah bahul lagi tos canggih itu hadirin walhadirat rahimah kumullah dina perkawis kurang isra merah etma para tos maklum itu orang berarti ayana lamun dipikiran logika orang kuakal orang secara mendetail insyaallah kaharti kan go berangkat ke rasul isra sarang mek rajna kaharti kurang mudah mudahan wasilah orang memperingati isra mek rajna orang yang nambah keimanan keimanan orang nambah kuat nambah kuat sehingga orang tiasa meningkatkan pengamalan orang takwa Allah subhanahu wa ta'ala amin ya ya karena isra itu maju lempang orang yang maju kudu ayah maju dina segi ibadah Allah subhanahu wa ta'ala yang segi caranya ayana keagamaan di lingkungan orang kudu ayah maju naik kudu ayah peningkatan kudu ayah dina peningkatan dina ibadah Allah dina kemajuan sarana agama di kampung orang mudah-mudahan orang ayah kemajuan itu ayah peningkatan bikin takwa ibadah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya alam hadirin walhadirat rahimah kumullah kanjun rasul isra meklan dina sewaktu perjalanan isra di muka bumi sarang sewaktu perjalanan di angkasa mi raja ngarana kanjin rasul iya kenning habar duka ayah habar kabar gembira itunya kumah kabar buruk kabar duka anu mengerikan bikin umah itu ayah kabar baik kabar gembira anu bikin panggubungah bikin umat nah itulah anu kurang kudu diperhatikan itu inti sari tina isra meklan kanjin rasul hasil kabar tina isra meklan ayah kabar duka ayah kabar gembira hadirin wal hadirat rahimah kumullah mana diantarana itu kabar hasil kanjin rasul mi'ran etak kanjin rasul dipasihan tugas nyampeken hukum pertama wajib sholat bikin kanjin rasul berikut kurang umat anu asalnya lima puluh waktu diringkes ku Allah dikurangi jadi lima waktu tapi sana osbar tina lima puluh waktu diringkes dikurangi 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 jadi lima ganjaran tetap sarwabai jengdu lima puluh nge dikurangan ganjaran karena Allah ret tugas kewajiban pikir umat jengkang nabi muhammad sebagai rasul itu titah ibadah sholat lima puluh waktu alu gajarannya sakitu gedenak kulankaran ayana rasul Allah karunyaka umat disitu kuateng lima puluh waktu itu kanjin rasul aturan ayam dikurangan sehingga salapan kali kanjin rasul minta dikurangan dikurangan lima dikurangan lima dikurangan lima akhirnya jadi lima waktu ngecik Allah ayamah satu kali kita mereganjaran lima puluh tetap bayi sarajan lima waktu sarwajir lima puluh waktu karena karena sewaktu diberi ganjaran sarwajir sepuluh waktu copan itu kabar gembira kan mengurang sadayam itu ibadah sholat lima waktu tapi diberi ganjaran maku Allah sarwajir lima puluh waktu alhamdulillah alhamdulillah eh urang poharan nabi urang itu rasulullah paling mulia berpenomana kitab kitab suci al-quran anu paling mulia urang oge umat na umat anu paling mul wah luar biasa alhamdulillah jik Allah di nas kuntum khaira umatin uhridah dinas alanjin umat muhammad khaira umatin pang bagus bagus na umat alhamdulillah wah eh jenak al-quran pang bagus bagus na kisah cuci bener pang dimulia kenan contoh kitab suci al-quran mah didambakan diagung kenaku umat islam berikut ke pemerintahan sehingga dimusabah okun anu pang hebat na oi diberi hadiah mungkuh haji oi mulia tuh tapi sukan ngade kitab-kitab suci agama sejen ayah di busabah kokun tuh ayah sukan ngade umat kristen ngabusaka ngabusaka kokun insil tuh ayah pertandingan panggah perlombaan baca kitab insil tuh ayah kurang telitikan lewat berita-berita media sosial sukan ayah umat kristen musabah perlombaan baca kitab insil tak ayah tapi al-quran di indonesia di saudi arabia di singapura di kuala luput itu 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 berarti nandakan bahwa kitab suci al-quran kitab anu paling mulia hadirin walhadirat rahimahkumullah mana diantarana kabar duka kabar buruk nah gitu ya kabar buruk sewaktu rasulullah me'raj nah kanjir rasul itu ditempokin kaheji tempat laupa manusia aww ker disiksa disiksa nak dikan um buuk nah dihandap direrap usun nah itu rasulullah naros biu hari etah kunawan manusia nukitu pohara ngerina itu digantung buukna itu dihandap senuk ngalentap bentap sahal etak manusia nukitu jenduku maha gitu aduh muhammad buku cendak etak umat mane umat anu kalakuan di dunyana sok ngabukakin aurot baris golongan ibu ibu anu telok nutupan aurot lamun secara tombol lama telok maket ibu nah baris ibu ibu aww tos baleng taram maket ti tak ke ecik jibril jaga diberesiksa anak bu Allah digantung buukna dihandap na diherab kusun naraka nah itu ngara nak kabar duka kabar buruk nah itu para ibu sadayana itu makam orang tina islam iklan candak ku ibu ibu khususna eh ulah sampaikan orang bisis seperti para kaum ibu-ibu anu pendak anu pendak kurasul nah itu gambaran umat kangjum rasul anu tarak nutupan aurot si adek ya orang tos terang para guru-guru orang tiap ngaji mingguan so diceritakan aurot gitu-gitu itu wajib ditutupan ulah adat bahula ibu-ibu karuhun orang nini orang diturutan wajar baik bahulamah he can ayah pengawasan ayah gejaran can ayah nungab bejaan cukup baik lelembangan sakutan luntan kalenten luntan kalenten buruan um bawa ya tiong temake ngen kutang bahulamah radameni sebenernama dibanding kutang nukuwari hehehe denya wana ibu-ibu bahulak kutang naetak sempet bujal sampai butupan susuknya bahulamah itu kutang tina lawon laju ayah eh kalenten bakal dikena cak tuh lengkap bahulamah tina bujal sampai nutupan susuk kutang dada itu kutang nini-nini bahulai ya wali tanyakan ayo ke bapak-bapak dengan ibu-ibu tapi keluar bahulamah kutang nyan nga jernih ya pikami tahun baris bapak-bapak ada ayo nama di renovasi gitu ya itu makai makai kutang ayo nak tapi kutu makai pakaian anu tutup sampai ken 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 ayo nak dampal kilang bara sok ayah gend kurang mendak itu para ibu-ibu anu makai caran kadi makai kaos salung tangan tuh makai kaos kaki segala tak itu kudu namah gitu ya bagus enu paling utama ibu-ibu gitu pakaian nyan nyan di orang sok salah kaprah salah tangkap salah basah laman ayah ibu-ibu kumok budak ngora makai sarung tangan sarung kaki makai cadar pamanjikan teroris pamanjikan teroris hukum kak laksan sarung perintah agama disangkan teroris teroris berat ancaman internasional hadirin walhadirat rahim akumullah isram isram me'raj itu ngon ngarancit bahasa orang yaitu bikin nisbah di orang selaku manusia biasa nah orang selaku manusia biasa sok ayah di pemerintahan di pendidikan sok ayah SK lamun jadi PMS gitu ya kudu ayah SK ngan dinasarat menempuh SK bikin jadi pejabat naun baik sok ayah syarat pendidikan kudu pamatjama serjana tuh kayak denya bikin menempuh serjana kudu kuliah terus ayah nawi sudah kakarak buka titel serjana sanggis buka titel serjana lalu ngalamar ilu testing dakter ayah bikin pegawai negeri lamun diterima lolos testing na ngkena menang SK oh gitu ya nah takang jeng rasulullah oke di isok jeng di mek rajin itu adalah bikin menempuh titel SK kerasulan karena rasul itu titel atau muntah titel itu SK muntah aparat pemerintah kan ayah diurang menjadi aparat pemerintah pada desa pemuka SK ayah rasul aparat Allah subhanahu wa ta'ala itu rasul nah iya kan minum rasul berarti isra melek itu adalah wisuda terus ayah pasian SK penataran jeng pelantikan itu di dalam israwal melek rajin bikin menempuh ayah pejabat kerusulan SK kerusulan jadi rasul itu jadi rasul lagi kanjen rasul satu acana israwal melek itu pangkat cacan rasul karena nabi bungkun itu saat islam ikrat baru kanjen rasul ditel rasul Allah hadirin walhadirat rahimah kumullah mana pama penataran kanjen rasul ditatar ku jibril dimulai berangkat di masjid haum di jalan itu ayah ayah aki-aki cipta nintu ngeruat ayah nini-nini ngeruat itu itu ku jibril perhatikan men sementara terdipagahan ditahan ngerun hente ditah lolos baik kan sabuda muhammad baik itu kur penataran nah ternyata rasul ngerun atau tengah liuk tengah liuk maka jibril bagus muhammad entek teren bagus muhammad entek tengah liuk berarti benar kanjen rasul ditatar dari ku jibril itu cip jibril muhammad turun sholat menurut kanjen rasul turun sholat itu kanjen rasul kenyang tempatnya cip jibril muhammad tadib manih sholat didinya nyau tuh atau keterang cip jibril rasul oh etateh tempat bahra lahir nabi isya alaih salam di ayana nam cip bahasa ayana mah lahir nabi isya di betlehem gitu buka kampung nama ini disebut betlehem menurut orang kristen tempat lahir nabi isya itu di betlehem deket palestina memang di sebut di kepalestina itu di israel eta betlehem eta bahasa arab sebenar nama baytulah min imah daging katanya ulut terakhir itu bahula siti mariam mengelahir ke nabi isya didinya pan eta orang terakhir disebut ku orang palestina bahulamah bahasa arab baytulah min ku penganut umat kristen mah ayana disebut betlehem nah hari bahasa arab baytulah min imah daging hari ku bahasa itu mah orang-orang umat kristen nasronik betlehem doang bahasa inggris bahasa arab eta kanjim rasul teterang akhirnya dibejaan ku jadi terang itu bernyakaran so nah itu ngarana kanjim rasul te prajabatan perjabatan diketemukan yang para aparat pejabat Allah subhanahu wa ta'ala para rasul yang para ambiyah nah itu kehebatannya kanjim nabi orang kanjim nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam keayah isra me'raj di para rasul nubah caya subhan nabi nu di isra me'raj nabi musa di isra me'raj nabi nabi sholeh nabi daud nabi suleyman anu hebat isra me'raj hanya kanjim nabi kurang kanjim nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin walhadirat rahimah kumullah naun kitu sabab zahir anu sabab kanjim rasul kuallah di me'raj ken nah itu memang ayah diantara mahluk Allah anu kutu hayang kadong kapan ku kanjim nabi uram nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku makhluk Allah anu pang mulyana ku syahri mulyana kanjim nabi muhammad eta planet dunya eta ayak anu haturan kekeh ke Allah hayang kadong kapan ku kanjim nabi uram nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kanjim nabi muhammad dan manusia di muka bumi sahak langit senang naun anu hayang kadong kapan kukang nabi muhammad langit langit pang hayang kadong kapan kukang nabi muhammad nyahot di bumi sabab biahna pa agul agul langit jeng bumi akhirnya eleh langit itu kukang itu cik ayana bumi jeng langit pa agul agul lamun istilah urang mapaseya cik langit atur hebat aing bumi daripada siap nah cik bumi siap hebat daripada aing ayah bulan ayah panun poik ayah surga oh ya wih cik ayah aras ayah disiap nah kadong jeleng ya eh cik bumi itu dikulang ayah mas gitu sobat pang bagus-bagus na tempat adalah mas kik gitu cik bumi wah nyahwan bumi sesuai gitu jinnah hadis rasul menyatakan bahwa khairul buka khairul buka masa jiduha pang lewi bagus-bagus na tempat dibuka bumi adalah tempat anu dipakai masjid musyola masjid itu bang muliak na munggu Allah sana jan rupana cenah kumu atau goreng tetap baik muliak munggu Allah dibanding jeng hotel berbintang berlantai ayana puluhan tetap muliak keneh masjid seperti orang alhamdulillah masjid sukaratu sederhana dibanding hotel hotel anu mewah tetap muliak keneh masjid sukaratu sehingga diuk nageh mual di sias siakin diuk di masjid sana jenbaling ada geluk ngacah di ganjar es di masjid di ganjar di ganjar di ganjar kumu bari jeng maca sholawat jeng maca quran jeng maca subhanallah ngajan repeh bay ngada dulu repeh es rek nungutan ay dicim di masjid di ganjar kumu 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 ngaraksa bisik acah orang najis kena kena masjid sebab etang acah aduk kaluar dina butung kurang nalik khe es dina sumut cok naca itu ayah dua rupa nah gitu ayah anuh nge nageh ayah nageh namana lamun eta si acah hanya kaluar dina sumut baik itu nge nageh nge selaka masjid nge nge dosa nge lamun eta acah kaluar nge nge rupa kutuk ayah muntur orang mau kerasa yaitu 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 lamun nak kena kena kerambik masjid itu haram teruna nge selamun hs di masjid kuduh makai ampil baik urah nah urah kena sama masjid bising acah yaitu cena bantal kena bantal baik ah cena cena bantal nge baik yaitu baju orang bukalah pake ampar yaitu muntur ngacah ngacah nanu tijera boteng itu kena kena baju orang kena sama masjid nah itu perlu nge manacirina acah anu nadis yaitu lamun etak acah kadi ayak kerakan garing itu nadis tijera boteng yaitu ya lamun acah orang hs ngacah yaitu barang hudang garing ayak kerak nah itu nadis metam nah dahbir ngelir ceranya hadirin walhadirat rahim makmullah nah itu khairul buka masjid dua ayahnya sadrasna perkawis kabar gembira itu termasuk kabar gembira masjid itu pang bagus-bagus nah itu kabar gembira rasulullah ya itu hasil isram itu nungtutan margi syariat agama mtesa kaligus kuallah dipasihkan karasul tugas anu anu nungtutan nah hanya hasil isram rajma sholat sarang wudu doa segitulah itu hukum anu sanisma nungtutan beramsur 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 itu hadirin walhadirat rahim makmullah diantarana kabar gembira nah tadi parantos dicari takut yaitu kangjeng rasul mendak jalmi anu itu panen te'erun itu kabar gembira cik jibril kangjeng nabi muhammad eh cikang nabi muhammad kajib jilmak kumaha itu anu panen te'erun nah itu itu anu impak bisa bilillah nah panen orang lamun panen te'erun atau pohara bungah nungah nungah pasti ayah baik ngomong hati nah paru kaya cina panen te'erun capek panen baik kebatan melak doi melak doi ma panen hutan ya ya bukti gak orang di dunia mah kadang-kadang melak doi melak doi panen ma ukur doang kadang-kadang panen panen acar tak tak jaga mah ayah panen terus-terusan terusan nah si orang etak jalmi keru waktu di dunia nak anu rajin sodako impak bisa binda baga duit seetik pakai air ngabang masyid mere sodako buka tanaga ayah anu air ngabang ilu mantua tuh itu impak bisa bilillah bakal keganjaran sana jangetik berlipat ganda luar biasa amin ya ya mudah-mudahan malah jelas orang kamari ngabang masyid buktina dah madrasah jengsajawin ayah karnaka urang ayah karnaka urang nah jan bari jengletik cik urang tapi munggu Allah mah gede insya Allah dan jarang berlipat kandak itu kabar gembira bikin umat kangjeng rasul nyaita urang sadayana hadirin walhadirat rahimah kumullah seur adin nama kabar duka di antawis nadi para bapak para ibu sadayana kabar duka hasil isro merah kangjeng rasul kangjeng rasul sewaktu isro mendakan rombongan manusia itu disubuhan daging asak disubuhan daging atah ada nama disubuhan sate gitu disubuhan buga konaun kalah ngadaharat buga cik orang adu mening ada harsate atau sop iga nyaitu konaun ibak kalah milih buga anu gesbaut ya buruk nah sehingga kangjeng rasul anu bril manusia nukumaha etan nukitu jengsah aneh kurim itu diharapun kantun milih ayah sate ayah buga konaun kalah milih buga cik jibril oh muhammad etan gambaran umat mane nukumaha bril umat kulak pokara ngeri umat mane anu lalaki buga pamatikan ngensok ngajang bay ngeri salingkuh muncik bahasain kitu dei baris awwe anu buga salaki ngensok salingkuh kalah laki sejen tak itu jagaku allah disiksana disunguhan ayah daging asap daging sate sate jeng bugang kalah milih bugang nah ulo ayo jen ayah tau kudang dikuma dikakanan kudang ayo kumang benahnya karasana aduk ooe aduk nage lho mung ngedah ya ketepai hari di akhiratnya satu kadaharan anu kira-kira di dunia di daharna kuulang ribut sepen ngeri tentu di akhiratnya gitu lain jadi ngenah nungkorin bukak oke bau munab merasa katungan anak-anak lain siksaan gitu ya itu hebat dengaran di angsian kubang di dahar kurang jadi polen enak baik itu lain siksaan gitu hadirin walhadirat rahimahkum Allah makanya itu kanjir rasul ngeri nempok pibahanan kabar duka bikin umat orang makanya rasulullah saat islam islam tos kabadiyah kabadiyah rumah tangga saraf siti aisyah kanjir rasul sering nangis cerik nyincirikan umat anu sakum mahaka pendak bikin jaga di akhirat itu gitu 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 ke waktu islam ya pahara itu kanjir nabi kurang manusia anu paling mulia ramah yang karunya ke umat nah hadirin wal hadir rahimah kumullah makanya orang itu kudu bener-bener manggong ngamalkin syariat kanjir nabi orang nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kanjir rasul umat karunya ke umat sehingga dibanding keluarga kanjir rasul istrina putra putrina eto kanjir rasul makarunya luka orang daripada kak ayana keluarga sehingga waktu kanjir rasul repubus itu suban nitip keluarga kalimah kata-kata terakhir anu diucap kukang rasul narika repubus hanya dua nahun lain nitipkan dunia jatuh bogal lain ngomong nitipkan pamadikan lain nitipkan anak itu lain nitipkan harta jenis jabina atau jabatan tapi rasulullah rek maut hanya kalimat menucapkan dua hiji umati umati nah itu kasar jenis itu kabara sohabat menurang nitipkan kabubakar kasir umar kasir umar dan usman sinali para sohabat kumpul seorang nah rasul umati umati dan as sholat as sholat 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 nah itu waktu rasulullah rekubus hanya nitipkan dua kata sholat jenis umat berarti pohara luar biasa itu pimpinan kainjin rasul mas laku pimpinan gitu karunya ke masyarakat nah itu bikin suri contoh orang siapa orang yang jadi pimpinan harus karunya ke masyarakat baik itu kedua pemuda adanya carunya pimpinan RT RT ke desa terus sakur pimpinan itu itu kudukarunya ke umat ke masyarakat seperti rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini dikurangkan aduh kaprah luar biasa beda namun jadi pimpinan bang asal 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 senang main nung hadir gotong royong paling nangtung doang terlap peramilun nyekel patung nyekel arit nama abong jadi RT abong jadi kepala desa keren bagus paling hadir nyaksian gotong royong ayo rasul balai sagde kang jeng rasul pang kuhurna pangkat munggu Allah itu pang muliana munggu Allah tapi lamun kukumpulan jeng para sohabat itu babagi pagawin sang jeng rasul dinaidi waktu para sohabat itu limaan kagenep rasul babak cakan manggang laut nah jeng rasul ayo nyaksul zarya lalu cina kadetuk mudah dan mengisikan nao nyin hauna ayo ngalasul kan jeng rasul mengatur mana ngalasul mulungan regang regang kelapa korma balukang bu sekurang tiam tuh sagde rasul Allah mereka bacakan iya ngalasul luna kageni rasul nusajen ngisikan anak nusajen di nyin hauk nusajen nyar batuk bikin hauk tuh muntah kaya jak kageni rasul mah rasul Allah manusia pang mulia pang luhur pak atur pamat aman tutup tur bay nampok anak buah muntah rasul Allah tuh ya gitu kanjeng rasul mah itu uswatun asana apabila orang jadi pimpinan contoh kanjeng rasul laju dina barang dina kahirupan kanjeng rasul Allah sallallahu alaihi wassalam dina hiji waktu kumpul jung para sohabat itu ngengkabih lalapan kabel lapan gitu cikgu lantai kemangi hak kanin kemangi kadahara aduh airasul mah pokok ngentaya diantara sohabat protes kanjeng cengah iya kami kekumpulan di dia iya lapar cengah temangi cengah ayah nungan kura kupa majikan masing-masing ke ayah nungan kura atuh cengah kami ini bentuk gitu cik rasul oh datang kasih anu lamun cik takoh tiama gantong rayon ya awes gula awes topi awes rokok ya tuh cik tokoh gitu itu kanu si anu kanu buka warung si ada madermawan itu nanya tembak minta tembak ayin gitu cik rasul kasih anu datang itu insyaallah hatinya menang kenara nah begini seorang dongkap memang suhadaken itu buku nyampi warang tadi sana bukami rasul nah bukami sana dia tuker musyawarah itu muntah menggotong royong ambillah mingguran nah habis gitu ayo sini bawa bawa kopi gula kopi rokok ngan saat mun sangul itu paling cukup sahurangan atau dua gitu cedek lomba kumah barang dong kak etak kangjuh rasul sarwal apa nam kia rasul adidak mana darun atau sangul adidak indah rasul rasul ayo saya coba anu panglaparan 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 cipara sohabat eh ini saya adidak cepat dilapar tuh ya bukau rasul saya saya anu panglaparan saya ngadar sangul ayo cipara sohabat saya kurik saya saya cepat dilapar terus ngaromong 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 dilapar kesti kasih ngelapar merosak seorang dilapar terus eh takkan dibikir tak akhirnya didahar aduh panglaparan seberat itu ngadahar barang kesibuh digeser terus sampai ngabih kebagian padahal padahal sapi rinsang itu ada zaman rasul iya nandakan bahwa rasul lain yang sebesar gampang aing batur gitu gitu aing orang malain kaur orang malain gampang batur aing hula kangjeng rasul mah gampang aing batur hula para sohabat gampang aing batur hula gitu pas seret-seret para sohabat orang malamun aing tergotong royong aing merah aing rokok sabuk kira-kira bawa kebagian gaur disitu kebagian makanya contoh keorang para kalakua kalakuan para sohabat khusus na'atuk rasul gitu lamun bahasa kitab nama kudu taksir keorang nama milih gampang sorangan asal batu gitu nah kau mau ngaran pimpinan mah itu kilang barah cara bahula pertama kholipah saat para sohabat ngarana harun rosin mimpin suatu negara saat pimpin para sohabat anu opad di kholipah kholipah sejen di kurun anu pertama adalah harun rosin harun rosin itu saat diangkat jadi presiden mencukai nama gitu nya nga hijin timpah majikan kilu tahun sekali itu ya kesenangan jimpah majikan kilu tahun sekali sang lusna nga jabat ayona presiden atau raja tuh bahula makin raja islam paling adil bahula di kurun pertama adalah harum ar-rosin sang lusna diangkat dari raja pernah mungkin dimamajikan kilu tahun sekali kunal tekawur mengurusan masyarakat kubal isuk noongan katiyak dapur dapur ranga disitu dahar gitu sehingga hees kesenangan dimamajikan tekawur gitu hari orang lain diurang makuari kermemeh dari jarok mah pahamajikan gitu bapak paling hijit amul musir jarok nyandung di lu di lu utama ya astagfirullahaladzim salu nah rekomah jadi aparat pemerintah jadi pimpinan itu jauh panggang dari api seperti uswatun hasanah kandir nabi uram kandir nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jen raja raja islam bakul di jaman khalifah luar biasa tanggung jawab penuh ke masyarakat hadirin wala hadirat wakimakumullah mudah-mudahan pemerintahan uram baik di depan desa maupun kalau itu sampingkan ke presiden itu mudah-mudahan itu pikirkan masa depan orang gaduh pemerintahan anu jujur teradil karunyaka masyarakat sehingga negara-orang jadi negara tayyibatun balatun tayyibatun warabun gafur amin ya rabbal ya rabbal alamin hadirin wal hadirat wakimakumullah itulah inti syarit islam cekap sakitubai mudah-mudahan orang ayah dina ma'firoh kurindah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang tiasa meningkatkan peribadahan mingkak Allah subhanahu wa ta'ala turut orang bisa maju ayah kemajuan dina ibadah takwaka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin asli kalam hadamallahu wa iya'kum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh